Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari Kementerian Pendidikan Buda, Riset, dan Teknologi. Pertama-tama, kami sampaikan bahwa kami sangat berterima kasih kepada jajaran Pada Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap jaringan terkait dengan informasi sekolah khilafat muslimin ini. Selama ini, kami di jajaran Kementerian Pendidikan Buda, Riset, dan Teknologi belum pernah mendengar tentang penjelenggarakan sholah ini. Baik itu yang terkait dengan penyeluruhan dana bos, terdaftar di Dapodik, maupun sekolah-sekolah yang telah dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, Sekolah Madrasa, maupun Badan Pautan Penheb. Jadi kami selama ini selalu melakukan pengawasan Bapak-Ibu sekalian terhadap sistem data pokok pendidikan, maupun turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan sekolah-sekolah yang terdaftar di Dapodik, maupun yang mendapat penyaluran dana bantuan operasi sekolah. Jadi sekali lagi, kami sangat berterima kasih bahwa Bapak-Ibu sekolah ini ternyata berhasil mengungkap ada duplima sekolah yang kami ikuti. Berikutnya juga terkait dengan pembian pendidikan Bapak-Ibu sekalian. Kami juga mendengar bahwa lembaga ini dalam melakukan pembian pendidikan, yaitu kepada wali murid, orang tua murid, atau beserta didik, diwajibkan untuk berbayang kepada harifah kira-kira muslimin di mana harus mengayang jakat, infak, dan sedekah sebesar 10% sampai 30%. Bapak-Ibu sekalian, dalam penyelan pendidikan tidak dikenal istilah berbayang kepada siapapun. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi, rekan-rekan media bisa membayangkan apakah langkah-langkah yang diambil hormat ini dari penyelan pendidikan itu telah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Berikutnya juga kami mendapat informasi bahwa podok pesantren tersebut menjalankan beberapa jenjang. Kami mohon maaf apabila kami menggunakan istilah podok pesantren. Karena dari pihak kemenang sendiri menyatakan bahwa ini bukan kategori dari podok pesantren. Kami pun setelah melihat kondisi sekolah, kami juga menyatakan bahwa ini sesungguhnya bukan yang namanya sekolah. Bukan yang namanya satuan pendidikan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Sisi Menandikan Nasional maupun dalam PP17 tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Di mana informasi ini penyelenggaraan SD dengan masa pendidikan selama 3 tahun, SMP masa pendidikan selama 2 tahun, SMA masa pendidikan selama 2 tahun, dan setara pendidikan tinggi masa pendidikan selama 2 tahun. perlu kami sampaikan juga berdasarkan PP17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu dinyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan SD dan MI atau bentuk lain yang segeranya terdiri dari 6 tingkatan kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Artinya, masing-masing kelas ini adalah 1 tahun. Untuk SD, artinya 6 tahun. Untuk SMP, SD maupun MI, itu 6 tahun. Sedangkan SD dan MTS atau bentuk lain yang segeranya terdiri dari 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Artinya, SMP dan MTS harus dilaksanakan selama minimal 3 tahun. Dengan kondisi lancar. Hal ini pun juga berlaku bagi sekolah menengah atas. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Ormas ini. Itu sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam PP 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan peraturan ini, kami juga memiliki kermen ikut nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur sekolah dasar dan MP. Dimana tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan pendidikan dunia. Berbangsa, bernegara, dalam hal ini adalah negara Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Sistip Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Itu tercantum dalam Pasar 18 R3. Ini untuk pendidikan tinggi. Dimana program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik. Minimum lulusan program magister atau sederajat. Jadi bagaimana sekalian sampai saat ini, kami masih mengharapkan dan menunggu hasil penyelidikan dari Pola Metro Jaya terkait dengan identitas Satuan Pendidikan ini. Kami akan siapkan data dan perakuran apabila kami sudah mendapatkan data dan informasi yang lengkap. Bapak-Ibu sekalian, sebaik penutup kami akan sampaikan bahwa pada prinsipnya Kemenik Putri Stek mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Pemuda Metro Jaya dalam penanganan kasus ormas Hilafatul Muslimin ini. Dan kami siap mendukung data dan peraturan terkait penanganan ormas Hilafatul Muslimin yang dilakukan oleh Pemuda Metro Jaya. Kami berharap data lembaga pendidikan yang terakhir dengan ormas Hilafatul Muslimin dapat kami peroleh untuk dilakukan kepercekan. Medcom.id A part of Media Group Network.